Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Kita ke informasi mancanegara. China telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 produksi Sinovac BioNTech untuk penggunaan darurat bagi anak-anak usia 3 hingga 17 tahun. Sementara itu Sinovac juga telah menyelesaikan uji klinis fase 2. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac BioNTech telah menyetujui untuk penggunaan darurat di China pada orang berusia antara 3 hingga 17 tahun. Adapun selama ini gerakan vaksinasi massal di China saat ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Data menunjukkan hingga 3 Juni, China telah menyutipkan 723,5 juta dosis vaksin pada penduduknya. Namun mengenai kapan vaksin Sinovac akan diberikan bagi kelompok usia yang lebih muda, Kepala Perusahaan Farmasi Sinovac, Gin Weidong, dalam mewancara dengan televisi pemerintah China, mengatakan bahwa keputusan itu berada di tangan Universitas Kesehatan yang melumuskan strategi vaksinasi di China. Gin mengatakan anak di bawah umur berada pada prioritas lebih rendah untuk divaksin antivirus corona. Dibandingkan dengan orang tua yang menghadapi risiko lebih tinggi mengalami gejala parah setelah terpapar corona. Menurut Gin, hasil awal dari uji klinis tahap 1 dan 2 menunjukkan vaksin Sinovac dapat memicu respon imun pada peserta berusia 3 hingga 17 tahun dan sebagian besar efek samping terlihat ringan. Sementara itu Sinovac yang merupakan perusahaan farmasi yang ditukung negara dan menggunakan dua dosis melalui teknologi serupa dengan produk Sinovac juga mengirimkan data untuk mendapat cat izin penggunaan pada kelompok orang berusia yang lebih muda. Harapan vaksin kekuatan Tensino Biologics yang menggunakan teknik berbeda juga telah memasuki uji coba tahap 2 dengan melibatkan orang-orang yang berusia dari 6 hingga 17 tahun. Sementara itu Sinovac juga telah menyelesaikan uji klinis pasir 2. Dari uji tersebut, para peserta mengalami kenaikan tiket antivirus 10 kali lipat dengan ikan tergantikan sebelumnya dalam seminggu serta 2 kali lipat dalam setelah habis. Terima kasih. Terima kasih.